Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman, kali ini aku berada di desa Tondo Wato dan ini kita sudah memasuki salah satu lorong yang bagaimana disini ada sebuah sungai yang kita mau ekspor dan disini aku tidak sendiri ya teman-teman bersama kameramen dan ada Daniel dan Giswah tuh mereka tadi minta ikut jadi kita ajak tuh ada Daniel di sebelah sana dan ada Giswah ini yang Giswah ya oke teman-teman, jadi hari ini kita mau ekspor sungai baru lagi yang ada di Tondo Wato, tempatnya di Sulawesi Tenggara oke teman-teman, tidak usah lama-lama langsung saja kita jalan karena ini sungai pertama disini ya itu bisa terlihat disini dan ini sungai yang kita mau ekspor ya teman-teman tetapi kita tidak ekspor di jalannya, kita akan ekspor di kedalamannya ya eh di dalam sana dan itu juga ada rumah kebun di sebelah situ ada tanaman-tanaman gitu ya teman-teman ada sana bisa terlihat pohon pepaya bisa terlihat dan apalagi ya pokoknya ini benar-benar apa ya teman-teman masih alami ya masih dibilang alami karena di sebelah sananya masih hutan ya teman-teman oke, tidak usah panjang lebar langsung saja kita buat ekspor sungai Tondo Wato ini oke selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini hutan sekali ya kita sudah memasuki hutannya teman-teman dan bisa terlihat di sebelah sana ya itu tebing tinggi pegunungan ya ini masih benar-benar hutan dan masih benar-benar alami dan tentunya kita harus waspada ya di saat kita berada di hutan seperti ini ya dan oke kita akan lanjut karena mereka sudah duluan giswa dengan Daniel ini agak flu lagi nih teman-teman oke 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 nah teman-teman ini kita sudah sampai di sungai yang tadi ya alirannya tadi disana yang tidak sampai motor kendaraan motor disini dan kita akan memasuki sungainya teman-teman kita akan melusur di atas wah ini seru apa alam sekali mari kita turun ya ini jalannya disini lihat ini sungainya jernih ya tuh di atas ada batu-batu besar gitu dan di bawah seperti ini disini lihat tuh di bawahnya di bawahnya seperti itu jernih juga ya dan masih benar-benar sutan alami oke langsung aja kita buat mungkin kita akan ke atas atau ke bawah kita akan telusur di atas ya oke biar biar kita tunggu dalamnya mani sampai jumpa lagi selamat menikmati 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 tidak jauh dari kampung saya dan aku juga baru tau bahwa disini ada sungai bagus ternyata teman teman di desa Tondo Watu ini dan oke karena kita udah ekspor kita tadi kita juga mandi ya sangat dingin sekali airnya itu bersama saya bersama Daniel ya tadi untuk nyobain air yang ada di Tondo Watu ini teman teman air sungai ya maksudnya oke dan terima kasih buat teman teman ini kita membalik dan siapa tau nanti suatu saat kita bisa kesini kembali ya karena itu pokoknya bisa dibilang penemuan yang sangat apa ya pokoknya tidak bisa aku katakan lagi ya karena sungai juga masih alami dan alamnya itu masih benar benar disini tuh benar benar masih banyak hutan sih teman teman dan mungkin masih ada beberapa lagi sungai ya oke lah gitu aja ya teman teman dan pokoknya ikuti terus dan tonton terus video saya dan jangan lupa buat like komen dan subscribe oke semua pamit dan sampai jumpa di video saya berikutnya bye bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati